Halo cofrens, di soal ini diketahui data tabel dari berbagai jenis larutan P, Q, R sampai dengan V disini didapat pengamatan nyala lampu dan masing-masing gelembung gasnya. Yang ditanya di dalam soal adalah pasangan larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah Sebelumnya kita ketahui, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat telarutnya Dimana berdasarkan daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi dua, ada yang larutan elektrolit dan juga non-elektrolit Untuk larutan elektrolit, dimana larutan ini mengandung zat-zat terlarut dalam pelarutnya yaitu adalah air yang dapat membentuk ion-ion Sehingga dapat menghantarkan arus listrik Kemudian untuk larutan non-elektrolit, dimana larutan ini mengandung zat-zat terlarut dalam pelarutnya yaitu adalah air Namun umumnya merupakan zat-zat non-polar yang tidak dapat terlarut di dalam air dan tidak dapat membentuk ion-ion Sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik Nah disini untuk larutan elektrolit ada dua ya, terbagi menjadi dua, ada yang kuat, ada yang lemah Yang pertama untuk larutan non-elektrolit dulu Dimana larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik Dikarenakan di dalam air, larutan ini tidak dapat terionisasi zat-zat terlarutnya Dengan nilai alpha atau derajat disosiasi sebesar 0 Diindikasikan dengan lampu yang tidak menyala dan tidak ada gelombong gas di elektroda Kemudian untuk yang elektrolit kuat disini Daya hantar listriknya kuat dan juga di dalam air Zat-zat elektrolitnya itu dapat terionisasi sempurna dengan nilai alpha Sebesar 1 Diindikasikan dengan nyala lampu yang terang dan banyak gelombong gas di elektroda Untuk elektrolit lemah, daya hantar listriknya lemah Dikanakan di dalam air Zat-zat yang terlarut Terionisasi sebagian dengan nilai alpha Berada di antara 0 sampai dengan 1 Diindikasikan dengan nyala lampu redup Atau bisa juga tidak menyala dan juga sedikit gelombong gas di elektroda Kemudian disini yang ditanyakan di dalam soal adalah larutan elektrolit kuat Untuk yang larutan P disini Merupakan larutan elektrolit lemah Dikanakan nyala lampunya tidak menyala dan juga disini ada gelombong gas Kemudian yang Ki disini Nyala lampunya tidak menyala juga Tapi disini tidak ada gelombong gas Menandakan bahwa larutan yang Ki ini merupakan larutan non-elektrolit Untuk yang R disini Nyala lampunya menyala dan juga ada gelombong gas Menandakan bahwa yang R disini Menandakan bahwa yang R disini merupakan larutan elektrolit kuat Berarti yang U ini merupakan larutan non-elektrolit Yang V disini nyala lampunya menyala dan juga gelombong gasnya ada Berarti yang V ini merupakan larutan elektrolit kuat Jadi pasangan larutan Yang termasuk larutan elektrolit kuat Disini berarti R, T, dan V Jawabannya Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, R, dan T Sampai jumpa di soal berikutnya